Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya Selamat Hari Raya Idul Adi Hari Semoga kita semua diberikan kesehatan pelajaran rezeki amin amin ya Allah Oke malam ini saya ada servisan buka pola Realme C1 ya Kata yang punya kok cuman buka pola biayanya mahal Beli alat sendiri was Kenapa buka pola Realme C1 masih lumayan mahal Karena kerjaannya ribet Dan HPnya juga harus dibongkar ya Melalui ISP-18 HP nggak bisa letak oke Langsung saja ya kita buka HPnya ya Oke ini dia HPnya ya Realme C1 Kasus lupa buka pola Lupa pola ya Lupa pola ya Lupa HPnya Lupa Cannon Saatnya Kebu ba Demi SIST B No ini di HP nya sudah saya buka kita akan untuk mencari titik tes titik ISP nya yang menggunakan birecab Oke kamera kita buka dulu Oke kita akan jumper ISP nya ya Oke ini dia HP nya sudah saya buka kita akan jumper USB Oke sudah terjemper semua kita akan lanjut menuju ke HP box nya Oke Oke ini saya sudah pasang di HP box nya kita akan kita tol anansi HP ya kita akan colok USB ini sudah terbaca ya HP nya ternyata realme realme 2 ya kita run user pack kita lanjut special task kita OPPO web data ya kita tekan ini Oke sudah kita lanjut identifikasi lagi sebalik lagi kita kalian PRP biar tidak susah nanti Oke sudah dibalik kita identifikasi lagi semua sudah selesai kita buka HP nya Oke kita akan buka ISP nya ya Oke ini dia saya akan buka ISP nya ya kabel jumper nya ya ini dia HP sudah saya buka ya kita akan lanjut pasang HP nya ya oke pasang kamera lanjut kita akan rakit ya pasang casing nya oke kita akan hidupin HP nya HP sudah hidup ya makanya dan panas penelan ya semen oke HP sudah hidup ya kita lanjut ya naik-naik aja ya saya mati saja oke oke HP sudah normal ya dan buk pola sudah terbuka ya dengan metode ISP ya itu alasannya kenapa biaya servis 4 pola di khususnya di Realme di Realme C1 C2 terutama Oppo A3s ya itu kenapa masih bertahan biaya servisnya agak lumayan ya karena risikonya besar bisa kesalah sedikit bisa menyebabkan HP orang mati ya kedua dengan harus mempunyai alat ya yang ketiga harus berani ya dan skill dan punya ilmu ya kalau tidak itu kalau itu semua tidak ada tidak bisa kecuali melalui server ya kalau lewat server lebih lumayan mahal lagi bukan bukan lumayan tapi mahal ya oke ini saja pembahasan untuk membuka pola Realme C1 semoga bermanfaat bagi yang belum mengerti yang yang udah paham diabaikan saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati